Intro Jumpa lagi para pendengar perspektif baru dimanapun Anda berada Didit Adiputro menyapa Anda pada hari ini Saat ini saya sudah bersama dengan orangnya ahli survei Kawan saya ada Ikram Amas Loman peneliti dari lingkaran survei Indonesia Dan juga pengurus dari asosiasi survei nanti dia akan jelaskan juga asosiasinya apa Ikram terima kasih sudah datang Baik, terima kasih Mas Budi Laksudnya ini pertanyaan publik juga Survei ini banyak dicacimaki, banyak diragukan Tapi tidak sedikit juga yang orang mengapresiasi Anda melihat pas Canggung Milu 2019 Survei ini tempatnya, girohnya ada di mana? Sebenarnya kalau kita bicara survei Sebenarnya tradisi survei ini kan tradisi akademik Yang telah dikaji di kampus-kampus Bahkan secara profesional untuk memotret persepsi publik Seperti yang kita lakukan hari ini Itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu Kita tahu Robert Gallup membuat lembaga risetnya Untuk memotret opini publik Bahkan dari tahun 1930 kalau tidak salah Nantinya kalau kita meragukan survei Atau kita menganggap survei bukan saluran ya Untuk membaca opini publik Kita mundur 100 tahun ke belakang ya Nah dalam konteks Indonesia Sebenarnya kalau kita ingat ya Mungkin Pak Wiwari Tula juga sempat masuk di jaman Orde Baru Orde Baru Instrumen kekuasaan itu adalah Birokrat Kemudian ada aparatur sipil Jadi pemerintah untuk mempertahankan status quo oligarki politik mereka Menggunakan saluran itu Pasca reformasi Saluran demokrasi itu dibuka Kerang-kerang kebebasan Mengucur di rahasia Artinya kalau dulu butuh aparat untuk mendekat publik Sekarang suara paling lantang People power paling kuat adalah publik People power itu artinya publik Yang semua bisa mengeluarkan suara Dan itu ada di pemilu untuk mengevaluasi Nah semenjak itu dengan era kebebasan tersebut Kalau dulu orang yang mau maju ke politik Harus menggunakan kekuasaan Alat kekuasaan untuk yang lebih represif Sekarang mereka butuh untuk mendengar publik Untuk mendengar publik Disitu lembaga survei hadir sebagai anak kandung reformasi Nah itu sejarah panjangnya survei ya Sejarah panjang untuk di dunia Tapi menurut Anda kan sekarang ini survei banyak dicacimaki Bahkan dianggap sebagai pandit demokrasi Kalau kita baca Terutama dari orang-orang yang dikatakan surveinya itu Tidak beruntung dalam pemilu kali ini Alasan-alasan, diksi-diksi, narasi yang dipakai Seberapa tepat menurut Anda? Ya sebenarnya saya tidak ingin menyalahkan persepsi publik itu Karena beberapa peristiwa kemudian Ikut membenarkan apa yang menjadi kekewajaran publik Kalau kita melihat Lembaga survei itu kan sebenarnya mereka bertumpu pada metodologi Kalau metodologi ini kan sudah teruji panjang ya Artinya jika metodologi dilakukan dengan benar Kita tahu ada banyak teorema ya Ada central limit teorema Ada teori the law of the large number Itu sudah teruji Bahkan teruji presisi ya untuk menggambarkan persepsi publik di masyarakat Namun memang terkadang ada beberapa lembaga survei yang Tidak kuat godaan ya Sehingga dia bisa terkooptasi oleh kepentingan politik Namun sekali lagi Yang dapat menjawab itu adalah kredibilitas lembaga Kebetulan saya dari lingkaran survei Indonesia Roh kami itu adalah kredibilitas Dan kedua untuk menjamin tidak adanya Orang-orang yang mengatasnamakan kajian akademik Dalam menjual Apa namanya Kredibilitasnya Kemudian ada yang namanya asosiasi Kebetulan kami di Asosiasi riset opini publik ya Yang kemudian mengayomi beberapa lembaga survei Itu ada standar ethics Ada ujiannya gitu ya Ada ujian, ada standar ethics Kemudian legal semua harus terpenuhi Bahkan kami menuntut agar semua hasil riset Itu dilaporkan ke pemerintah ya Dimana ada cash bank poll Kemudian harus aja uji validasi ya Sehingga apa yang kami publikasi Sesuai dengan kaida akademik Dan bisa dipertanggung jawabkan Quick count mungkin tidak hasilnya itu salah Tidak sesuai dengan hasil real count yang ada di KPU Yang itu yang pertamanya Kedua mungkin gak Lembaga survei menyenangkan quick count itu Jika memang dananya didapat dari sponsor Orang yang ikut berkontestasi Itu bisa gak Dia menggadaikan hasil quick countnya Untuk memenangkan sponsorshipnya Saya jawab dari pertanyaan terakhir ya Pertama Memang ada kewajiban dari lembaga survei Untuk menyampaikan Metodologi yang digunakan Kedua menyampaikan sumber pendanaan Misalnya kami di lingkaran survei Indonesia Kami melakukan pendampingan lebih dari 35 dapil Kemudian dengan ada proyek survei kebijakan publik yang kami lakukan Bahkan riset-riset lainnya Dari dana-dana itu kemudian ada CSR CSR itu yang kami lakukan untuk menyumbang ya Untuk melakukan hitung cepat Sebagai pertanggung jawaban kami ya Secara akademik Dan itu yang kami lakukan Itu pertama dari sumber pendanaan dan metodologi Kedua Tentang apakah bisa quick count ini dipercaya atau tidak Saya pikir Jejak digital di internet itu adalah sidik jari lembaga survei Kami tahun 2010 pernah mendapatkan penghargaan Hitung cepat 100 kali berturut-turut dan tidak ada yang meleset 1 kali pun Nah dan saya pikir dalam metodologi statistik yang kemudian dilakukan dalam hitung cepat Itu memang ada yang namanya margin of error ya Dan margin of error di quick count atau hitung cepat sangat kecil hanya 1% Karena yang kami ukur bukan lagi persepsi Tapi yang kami ukur adalah hasil perhitungan real dengan menggunakan sampel Memang kalau kita menunggu perhitungan suara memang agak lama Tanggal 22 Mei Namun dengan bantuan ilmu pengetahuan tadi Kita sudah bisa memprediksi lebih awal Bahkan kalau di negara-negara maju lainnya ya Sejarah hitung cepat ini digunakan oleh tim pengawas ya Untuk memastikan bahwa lembaga perhitungan suara nanti Kalau di kita seperti KPU Tidak akan main-main dengan hasil perhitungan Oke Kamu bayaran Kamu kan dapat sponsor dari orang yang berkontestasi Itu mungkin gak kemudian bisa menggadaikan itu Kalau tadi Anda katakan kredibilitas sidik jari Tapi kan kita punya sejarah dalam proses demokrasi kita juga banyak juga Bandit demokrasi misalnya yang jelas-jelas menggadaikan itu semua Ini jadi variable yang membuat publik jadi gak percaya gak? Memang kalau kita lihat sejarah kelem hitung cepat ya Memang tidak ada gangguan di tahun 1999, 2004, 2009 ya Relatif memang terjadi gesekan itu di tahun 2014 Dimana ada lembaga survei yang mempublish data yang berbeda ya Dimana ada JSI kalau tidak salah sama Puskatis yang tahun 2014 menyebutkan Prabowo menang ya Namun itu telah diuji ya bahwa hasil KPU berbicara lain Dan lembaga-lembaga yang coba bermain dengan kredibilitasnya tanda putih Tentu akan ada penghukuman dari publik dengan tentunya tidak mempercayai itu Meskipun sampai sekarang juga masih hidup juga itu lembaga ternyata Tapi kan hari ini lembaga-lembaga yang mempublikasi data salah itu kan tidak mempublikasi hari ini Karena publik trustnya Survei beberapa kali sempat dipublikasi? Survei sempat publikasi tapi dihitung cepat saya pikir tidak ada Karena pertama publik juga akan berhati-hati melihat lembaga yang sudah tidak kredibel ya Kemudian tentunya lembaga seperti radio, seperti televisi juga mempertimbangkan untuk mengundang gitu Hari ini kita lihat semua lembaga mainstream ya yang melakukan hitung cepat Kurang lebih hasilnya tidak jauh berbeda ya Anda ini lembaga-lembaga survei itu lembaga survei bayaran, perusak demokrasi Dan Anda menghasilkan opini atau mengeluarkan quick count itu untuk menggiri opini publik karena pemilunya sudah curang Nah, saya mau saya tanya, bagaimana mungkin nggak misalnya hasil Anda Misalnya ditemukan nanti karena narasinya di bawah adalah kecurangan yang sangat masif gitu ya Mungkin nggak ketika quick count yang Anda selenggarakan itu menjadi alat pengontrol kecurangan itu sendiri? Itu pertamanya Kedua, apakah mungkin bisa berubah jika nanti ditemukan kecurangan yang sedemikian masif seperti yang dibayangkan oleh orang-orang? Ya, jadi gini, kalau kecurangan saya tidak akan menjawabkan, itu domain badan pengawas ya Walaupun saya dengar kemarin, saya ngobrol sama Mbak Titi Titi Andra ini Andra ini, bahasa beliau, misalnya laporan situng yang salah input ya, itu cuma 250 Laporan dari warga 50, jadi cuma sekitar 300 Dari 800 ribu TPS ya, namun yang berselioran di publik ini kan Luar biasa Ribuan kecurangan, tapi saya itu kan domain bawah, semua itu dilaporkan ya Harus ada banyak, kalau kita lihat di polisi bahkan laporan yang paling banyak itu hoax ya Hoax ada mobil polisi yang kemudian membuka kotak lah, hoax satpam yang melihat ada kecurangan Jadi ini juga harus diuji Ini juga terkait dengan, ini kan ada dua data, pertama data dari lembaga mainstream mengatakan hasil Kwekaunnya seperti itu, ada juga dari yang berkontestasi, dimana BPN Prabowo juga menyebutkan hal yang berbeda Pada sore hari disebut exit poll 54%, kemudian malamnya disebutnya ada real count 62% Kemudian, besoknya lagi ketuanya, Pak Joko menyebutkan kalau tidak curang kita menang 7-80% Namun ketika ditanya validasi, itu tidak membuka, katanya rahasia Sebenarnya kalau bagi kami, ini sebagai pertanggung jawab akademik, kita membuka datanya sehingga publik tidak terbelah Banyak ketuduhan gini kerawa, survei itu selalu dikeluarkan, dibombardir media masa, publik dibombardir dengan hasil survei Dan terakhir hasil quick count ini, itu untuk mempengaruhi opini publik Supaya orang mengikuti apa yang ditaruh di paling-paling atas di hasil survei itu Seberapa, kalau kita bicara mengenai bahasa kerennya, ya ini bandwagon effects lah gitu Seberapa punya validasi itu, bandwagon effects itu di Indonesia Bandwagon effect atau efek ikut-ikutan itu kan biasanya pada kultur masyarakat yang belum terdidik ya secara ini Biasanya kalau masyarakat perkotaan yang sudah well educated ya, mereka cenderung akan membaca berita secara seksama Memilih kontestan yang baik gitu ya, sesuai preferensi mereka Mereka tidak serta-merta karena mengikut-ikutan ada calon yang kuat ya Apalagi kalau kita lihat, pemilu kita hari ini kan sangat kompleks Banyak tuntutan ekonomi yang lebih menjadi isu utama mereka ketimbang menilai siapa yang kuat atau tidak Kita kembali ke, apa namanya, klaim kemenangan gitu Yang dilakukan oleh dua kubu sama-sama klaim kemenangan Tapi satu mengafirmasi hasil quick count, yang satu menolak hasil quick count dengan punya data sendiri gitu Anda lihat, ini asbab unuzulnya dari mana? Keluar angka-angka seperti itu, 62 persen, kemudian hal-hal yang lain Semudah itukah gitu, publik dibombardin lagi nih dengan fakta-fakta dan opini narasi yang dari para kontestan Ya, saya pikir pemahaman tentang riset, opini publik, survei itu cepat ini sudah sangat maju ya Dan saya pikir ini juga diketahui oleh kedua yang berkontestasi Memang ada perbedaan di lembaga mainstream dengan di kubu Prabowo ya Saya pikir kalau metodenya sama tidak mungkin meleset sebegitu jauh ya Sehingga ada klaim 62 persen ya Saya pikir kami harus tetap menunggu tanggal 20 Mei mendatang Kalau faktor kecurangan tadi, misalnya kecurangan masif itu mungkin saja berbeda Bisa nggak mengubah hasil quick count? Dalam klasifikasi kecurangan di Indonesia kan ada 3 itu Pertama terstruktur, artinya ada kaitan dengan penyelenggara ya, GPU Kemudian sistematis itu sudah dirancanakan sebelumnya Dan tentu masif ya Seberapa masif ke itu? Kalau kita lihat selisih antara Jokowi Prabowo Menurut hasil quick count LSI kan sekitar 17 juta Maka harus dibuktikan bahwa ada kecurangan sejumlah 17 juta ya Sehingga bisa klaim kebenaran kemudian mendapatkan relevansi bahwa 0-2 menang Bagaimana mungkin logikanya? 800 ribu TPS di seluruh Indonesia dikerucutkan diambil sampel ya Hanya 2 ribu dan Anda bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah pemiru Dengan hanya 2 ribu sampel atau seribu sekian sampel dibandingkan 800 ribu Kalau hitung cepat, dia memprediksi sangat akurat suara secara nasional Misalnya hari ini Pak Jokowi 55 maka dengan rentang margin of error 1% Dia bisa jadi 56 atau 54 Itu cara membacanya Namun kalau kita membaca provinsi tentu margin of errornya akan jauh lebih besar Paling tidak ini kita sudah menjawab berbagai keresahan publik Sisanya kalau masih mau percaya atau nggak percaya terserah Kembali kepada Anda, demokrasi juga memberikan ruang bagi orang yang percaya dan tidak percaya Dan yang paling penting adalah ketika nanti dihubungkan oleh KPU Kita sama-sama mengapresiasi dan juga mungkin bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kebenaran Dan yang paling penting adalah kebenaran itu dihasilkan dari suara saya, suara Anda, dan suara rakyat Indonesia Terima kasih ikram atas perbincangannya Demikian wawancara Perspektif Baru pada hari ini Sampai jumpa di wawancara berikutnya